Buat teman-teman ya yang menggunakan handphone Redmi Note 10S Nah jika kalian mau menggunakan fitur ruang kedua Nah bisa kalian simak ya teman-teman bagaimana cara mengaktifkan fitur ruang kedua di handphone ini Oke selanjutnya disini kita masuk di pengaturan ya teman-teman Kemudian selanjutnya disini kalian masuk di pilihan sandi dan keamanan Geser ke bawah disini ada ruang kedua yang ini kita pilih Oke ruang kedua hidupkan ruang kedua ini kita nyalakan Jadi ruang kedua ini sama seperti handphone yang baru kita beli teman-teman Jadi masih kosong tidak ada akun tidak ada aplikasi yang terinstall Oke misalkan di ruang pertama tadi ada whatsapp nah di ruang kedua itu kosong ya Jadi masih awal masih baru ya teman-teman Oke nah disini sudah berhasil dibuat ya teman-teman Dua ruang satu perangkat Oke kita ketuk lanjut Nah disini bisa kita menggunakan sandi atau menggunakan pintasan untuk ganti nanti antar ruangnya Nah jika kalian menggunakan sandi buat sandi kalau mau menggunakan pintasan buat pintasan Nah saya buat pintasan ini kita ketuk lanjut Bisa kita buat sandi juga di ruang kedua Nah saya tidak buat ya teman-teman Oke ini kita ketuk lewati Oke dan ini pun sudah jadi ya teman-teman Ruang kedua seperti ini dia masih kosong Kalau tadinya playstore kalian itu punya akun nah disini akunnya tidak ada ya teman-teman Kalian wajib buat akun baru lagi dan ini artinya masih segar masih fresh tidak ada aplikasi yang terinstall Nah seperti ini ya teman-teman Jadi kalau misalkan kalian itu mau download whatsapp Nah tadinya di ruang pertama ada di ruang kedua juga ada ya teman-teman Kalau kita tidak mau menggunakan atau mau mengganti ruang Nah ini kita ketuk ganti ruang Yang ini dia akan berganti ke ruang pertama ya teman-teman Nah disini memindai sidik jari Kalau kalian menggunakan sidik jari Kalau tidak kalau kalian menggunakan sandi ya kita masukkan sandi ya teman-teman Oke saya akan masukkan kata sandi Ketuk selanjutnya Nah ini dia berganti ya teman-teman Jadi untuk data-data yang tadinya di ruang pertama itu tidak akan hilang ya teman-teman Normal Nah seperti ini tidak ada hilang satu pun Oke jadi seperti itu teman-teman Kalau kita mau buat ruang kedua Kalau misalkan ruang keduanya tidak mau dipakai mau dihapus Nah ini kita masuk di peraturan Kalian masuk disini di bagian sandi dan keamanan Masuk di ruang kedua yang ini Oke ruang kedua Disini kita ketuk ikon hapus di bagian atas Ini hapus Nah ini kita ketuk hapus Dia akan terhapus ya teman-teman Oke jadi lebih kurang seperti itu Cara buat ruang kedua Dan menghapus ruang kedua di Redmi Note 10S Mereka bisa bermanfaat Jumpa lagi teman-teman di video yang selanjutnya Sampai jumpa lagi teman-teman